Loli disebut jadi gelandangan di London reaksi sinis Nikita Mirzani peringati jangan hamil duluan Terima kasih telah menonton Nikita Mirzani dan Loli masih terus berjalan Mirisnya kini Loli disebut-sebut hidup terlantar di London lantaran tidak lagi dibiayai Nikita Mirzani Tidaknya itu Loli yang awalnya bangga akan diadopsi Antonio de Dola juga harus mendalam pil pahit Pasalnya Antonio de Dola disebut tidak berhasil mengadopsi Loli Alhasil jauh dari keluarga di negeri orang Loli disebut-sebut hidup menjadi gelandangan Mengetahui nasib anak sulungnya Nikita Mirzani lantas bereaksi sinis Nikita Mirzani memperingatkan agar Loli tidak hamil duluan Diketahui awalnya Loli berada di London untuk sekolah Namun ia justru tidak ingin lagi kembali hidup dengan Nikita Mirzani Karena itu Loli pun memilih tidak kembali ke Indonesia Melihat tingkah Loli Nikita Mirzani belum lama ini menyinggung tapiat putrinya itu Nikita Mirzani terang-terangan mengakui bila putrinya sedang bersikap menyimpang Anak gue melenceng yang pertama padahal deket banget sama gue Kagak tau kenapa tiba-tiba melenceng bingung gue Ungkap Nikita Mirzani dikutip dari video Youtube Nexera Entertainment Meski demikian dirinya mengaku tidak membencil Loli Sebab bagaimanapun dia adalah anak dari dagingnya sendiri Tidak dong bagaimanapun dia adalah darah daging aku Disitu mengalir darah seorang Nikita Mirzani Karena dia dari kecil sampai dia umur 16 tahun dibesarkan dengan penuh kasih sayang Tutur dia Nikita Mirzani terang-terangan mengakui bila putrinya sedang bersikap menyimpang Anak gue melenceng yang pertama padahal deket banget sama gue Kagak tau kenapa tiba-tiba melenceng bingung gue Meski demikian dirinya mengaku tidak membencil Loli Sebab bagaimanapun dia adalah anak darah dagingnya sendiri Tidak dong bagaimanapun dia adalah darah daging aku Disitu mengalir darah seorang Nikita Mirzani Karena dari kecil sampai dia umur 16 tahun dibesarkan dengan penuh kasih sayang Lebih lanjut Nikita mengungkap peraturan Loli yang ada di rumah Nikita menyebut memang membuat peraturan yang ketat Karena Loli merupakan anak perempuan Nikita Mirzani pun memberikan pesan peringatan pada Loli Agar bisa menjaga dirinya selama mengenyam bangku pendidikan di Inggris Mudah-mudahan dia bisa menjaga dirinya disana Satu pokoknya pesan dari gue jangan bunting duluan Sebelumnya saat sedang melakukan live di Instagram Mel menyebut seharusnya Loli kini sudah kembali ke Indonesia Namun dia lebih memilih hidup di London sebagai gelandangan Dia tuh seharusnya sudah pulang ke Indonesia tau Tapi dia lebih memilih jadi homeless atau gelandangan disana Katanya dilansir sripoku.com dari Instagram Nikita Mirzani Lebih lanjut Mel juga menyebut kini Loli bisa senang-senang di London Karena menjadi gelandangan Katanya sudah gak dibiayain Ami Kok si anak-anak kali itu Loli masih bisa happy-happy disana Ya karena dia homeless sambungnya Mel juga mengatakan kalau Antonio tidak sanggup untuk mengadopsi Loli Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton